iya ibu Halo Adif iya nggak apa-apa ibu ini karena ini banyak yang bantu bantu bulia ibu banyak yang bantu bulia kita ya nggak apa-apa ibu kita nggak record kita cuma buat iya kurangin ya ibu di medsodipublik ini saya keberasaan malu ini yang kayak gini lebih banyak iya justru gini sabar sabar ibu sabar 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 ibu sabar sabar ibu sabar saya sering lihat nih ya kabar-kabar kamu nih di HP di YouTube di YouTube ada saya udah sesen dua sesuai tiga sekarang iya iya sini sini apa bagi keluarga saya coba loh kita mau bawa berobat ibu kita mau iya udah makanya kita ngobrol gini sabar ibu puasa kan ibu puasa udah kamu jangan pegang pengen puasa mau puasa mau nggak itu urusan saya loh kok marah-marah ibu boleh nggak saya ngomong ya silahkan ngomong dari tadi kamu ngomong oke ya udah gini ya soalnya kalau saya ngomong ibu nimpalin kamu nggak permisi nggak apa loh kok nggak permisi saya Assalamualaikum udah Assalamualaikum loh ya kesini permisi tapi dia udah sesen pertama sesen kedua bu gini nanya-nanya dikontrakan orang saudara kemarin saya lihat di YouTube kamu iya iya oke lihat ya saya tahu bulia itu dari orang bukan saya nyari-nyari bulia saya tahu di belakang ya kalau misalkan Pak enggak baca komen saya di YouTube saya baca poin aja tutup aja nggak usah kamu pusing-pusing yang pusing siapa gini ibu ya mohon maaf ya ibu ya kalau misalnya saya kamu kalau misalkan nih sekarang disorot ada di YouTube lagi ya nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa kita kan kita kan nyatanya baik kalau ibu nggak mau disorot ya udah nggak apa-apa kita mau mau bantu ini saya kakaknya paling tua iya justru saya saudaranya paling tua di sini jangan saya campur tangan iya justru ibu kakaknya justru ibu kakaknya kita CRT aja deh CRT ya udah saya ngomong sama abang aja ya sama emak ya udah menyerahkan kan menyerahkan kan sudah menyerahkan emang-emang gini atau gimana karakternya oh karakternya keras ya iya gak apa-apa kalian kerenin banget tau tuай Brahku masih satu jam setuju fitur juga abang enggak quare beliau datuan sistemnya aja pengobatan caranya gimana Rukiya BK videonya gimana pengobatan kemana gitu aku ruai lalu lahin HH cepat kamu disini kamu yok gue berobatin lo lebih baik kita caranya itu biar berobatnya kemana gitu kan kita pengen tau jangan surut 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 Justru Ibu, kita mau jelasin, kita kesini mau selaturannya, kita mau jelasin rute kita, kita mau jelasin rute pengobatan kita, tapi Ibu tiba-tiba langsung marah, langsung emosi, gak boleh kayak gitu, Bu. Emosinya, Mak, karena kamu dari pertama ke kedua, kamu tuh gak permisi. Bu, kalau saya tahu rumah ini, saya langsung datang kesini. Saya enggak enangan satu dua loh, Bu. Mencicin sama? Enggak, Bu. Kalau orang kayak gini gak boleh diomelin, Bu. Kalau orang kayak gini gak boleh diomelin. Iya, maksudnya jangan diomelin, udah, bayarin aja. Udah, sekarang kamu ngomong tuh. Ya udah, mohon maaf ya, Bu, ya, sebelumnya. Dia nih, mau enggak diajak, gitu. Yaudah, gini. Kita nanti bawa tim, kita nanti bawa tim. Kita nanti bawa tim banyak. Kalau bawa tim, kamu sisinya maksa, dong. Loh, kok maksa? Ini buat teman-teman. Tidak, ribut lu, kejar lu. Jangan lu, ambil jenak. Tidak, gua kan. Ini bukan matur, Mbak. Bu, lepuk di anak-anak. Ini bawa. Bawa anak salah. Iya, gak bisa lah. Kalau anaknya dibawah, itu kalau pengobatan itu, dia khusus satu. Khusus satu. Nanti anaknya malah kebawa, Ibu. Nanti anaknya malah kebawa. Anaknya diendong aja, gak mau. Apalagi dilepaskan, terjam dua aja. Iya, gak bisa. Gak boleh. Gak bisa, nanti anaknya mau anaknya nanti malah kayak gitu juga. Kasih jangan. Kita niat banget tuh lho Bu, malah saya yang domel-omelin coba. Oh Allah, aku apa. Lu nanya orang yang mau gak tuh? Nah kalau nanya orang yang sakit gak bakal mau, kita nanya sama keluarga dong. Nanya orang sakit bakal mau, coba abang misalnya sakit. Misalkan kalau ada SIM, berarti dia kalau kaya-kaya dipaksa gitu, ketanya dong. Gini Ibu, bukan dipaksa, tapi membujuk. Ibu harus kita membedakan mana dipaksa, mana membujuk. Kemarin aja dibujuk, kamu jalan-jalan gini naik mobil segala macem, dia gak mau. Tapi kita bawa gak? Kita bawa gak? Iya, karena dia gak mau. Iya, tapi kita bawa gak? Gak dibawa kan? Karena saya tahu SOP-nya Ibu, saya tahu kemana harus saya melangkah. Dimana keluarganya, saya harus izin sama keluarganya. Bang, sekarang gini, abang izinin gak? Iya, tapi pada kerja juga lah kita. Ijinin. Abang tega gak selama 8 tahun kayak gini? Keluar Bandung, 5 tahun. Oh, dia udah. Hah? Tega gak? Kasian kan? Udah dibawa kemana aja? Ibu, mohon maaf, udah dibawa kemana aja berobat. Udah dibawa kemana aja bang? Kalau belum bawa dia emang belum sih. Belum kemana-mana? Minta air emang belum, mau udah kebar aja. Minta air emang udah. Ya, kalau dibawa pengobatan belum. Belum. Nah, ya udah. Kita kan istiar di sini. Bukan berarti kita saling sikut, saling marah, saling apa. Saya sih gak mau kayak gitu. Gak boleh. True, tidak boleh. Pertama gak boleh, kedua gak mau saya. Itu loh. Alasan mau nyontong. Kalau niat saya jelek. Ini saya sekarang nanya. Saya kan ngasih alamat di Youtube nih. Kamu nyari. Saya nyari demi Allah. Ini aku kasih rekamannya. Kan saya, ibu kan saya Whatsapp. Eh, saya komen. Ada nomor yang bisa dihubungin gak? Dibalas aja sama ibu. Yang gak aku periksa Youtube lagi. Kirain kamu mau tutup. Soalnya aku juga banyak urusan. Dari sekolah segala macam. Penting amat buka-buka Youtube. Dari ABG. Ya udah sekarang gini ibu. Ya mohon maaf ya saya tadi ya. Ya mohon maaf ya. Ya gak apa-apa ya. Saya izin ibu nih. Mau buat pengobatan. Gimana? Karena. Saya kan dari tadi udah gak sering lama ada sama ibu. Ya udah. Ya udah. Kalau terserah udah. Cukup ya. Udah. Tutup mulut ya. Abang udah oke? Mak gimana? Iya. Pengen. Pengen. Tapi diajak kali ibu saya. Pengen sempur mama. Tetanak. Nah itu prosesnya diajak gak? Salah satu dari keluarga bang mau berobat diajak gitu. Nanti sinep kan. Kan hidup di RSJ ibu. Kita bawa ke RSJ. Tuh RSJ. Rumah sakit jiwa. Dan gak usah bang. Gak usah di RSJ. Rumah sakit jiwa itu sama aja nih. Anaknya kan gak dibawa. Iya. Kita juga bukannya gak bisa. Kalau rumah sakit jiwa dedeng. Bisa. Dibayar. Setiap bulan kita nganter. Bayar. Udah. Udah dibawa. Udah dibawa. Udah dibawa. Udah dibawa. Pernama cuma kita. Makan kita kasihan anaknya nih. Kamu tuh. Sama aja kalau kita ngirim ke rumah sakit jiwa. Anaknya dedeng. Tarikan pertanyaan atau dia bilangnya. Beckham rupiah oke. Loh. Kita gak bilang Beckham. Kita gak bilang Beckham loh. Kita gak bilang Beckham. Ya ibaratnya nih. Terapi terapi. Masih. Bukan rumah sakit jiwa kan. Aku bilang tadi maksudnya. Astagfirullahaladzim. Kalau rumah sakit jiwa dedeng. Coba pukul 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 pukul. Pak. Kan aku setujunya. Kalau terapi oke. Kasian anaknya. Dia mah di gendol-gendol terus. Kalau misalkan kita rumah sakit jiwa. Memisahkan antara ikan anak. Otomatis. Di rumah sakit jiwa. Tidak. 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 Kalau terapi oke. Disoro juga aku mau. Ikut. Bahkan aku ikut mobil kalian oke. Mau. Jalan-jalan dong. Lait mobil. Mau. Terima kasih banyak. Malah ditolongi. Tidak. Ibu. Bukan gak ada sembuhnya. Belum sembuh. Ibu jangan bilang kayak gitu. Gak bisa Ibu. Jangan. Tapi bukan kita berarti gak berhenti. Iya. Kayak gini. Fase tingkat gangguan jiwa itu kan. Ada fasenya Ibu. Ada tingkat depresi. Ada tingkat stres. Ada tingkat udah parah. Udah ngamuk. Jadi kita. Paham kan. Jadi kita harus tahu. Kemana harus berobatnya. Kalau tingkat depresi. Stres. Itu masih bisa. Kita berobat jalan. Bisa Rukya. Nanti setelah. Setelah. Dari rumah sakit jiwa pulang. Bisa kita berobat jalan. Seperti Rukya. Seperti bekam. Iya. Kirain aku. Sekarang mau terapi. Back up. Rukya gini. Kalau ke rumah sakit jiwa nih. Anaknya gimana dong. Otomatis gak dibawa kan. Asli ya. Bah. Awal kirakan. Keluarga menyanggupi gak untuk. Eh. Ini sekarang aku tanya ya. Anaknya. Kalau misalkan di rumah sakit jiwa nih. Adikku di bawah. Terus anaknya. Tuh. Komen adik aku. Tuh. Kalau aku tadi gak angkat tanganku. Gini. Gini Bu. Gini Bu. Gini. Kalau di rumah sakit jiwa itu kan. Memang fokus sama orang yang sakit. Iya. Iya kan. Namanya rumah sakit jiwa. Iya. Bisa gak untuk keluarganya. Back up dulu. Apa? Back up. Ditebut back up itu apa ya. Back up. Gak ngerti. Bukan orang pintar soalnya. Gini. Bisa gak untuk jaga dulu. Misalnya emak atau siapa. Selama masa pengobatan. Ibaratnya. Selama masa pengobatan. Nanti setelah pulang. Kan bisa bertemu lagi. Jadi untuk masa pengobatan aja. Itu berapa hari ya? Paling lama satu bulan. Terserah. Angkat tangan gue emak. Iya kan ibu tadi udah angkat tangan. Iya kan ibu tadi udah angkat tangan. Iya udah angkat tangan. Tapi kan gue gak nanya-nanya tuh saran gue kan. Iya 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 iya. Nih dia nih. Belum paham. Makanya gue jelasin. Nih. Sekarang nih. Orang tua kan banyak anak. Nyari nafkah. Nyari duit. Terus masih ada biaya gitu. Ibaratnya. Belum ada yang kerja keluarga. Kalau aku bilang. Sudah selain lagi. Sudah kerja emak. Sudah kerja emak. Itu aja. Kalau masalah. Tadi emak. Emangnya. Emosi. Namanya. Karena kamu dari awal. Mungkin belum nyari keluarganya. Belum ketemu. Gitu. Gak belum. Tapi bukan gak permisi ya. Saya hei ibu ya. Ya. Pertanyaan kamu permisi. Kenyataannya udah ada kesini. Bukan. Sebelumnya. Sebelumnya. Bukan berarti. Oke. Oke. Aku lihat kamu dari YouTube. Makanya aku kemarin juga kan. Adik aku kan. Bawa. Diambil dari. Kampung Kare. Dias Batu Gunggul itu. Bukan sama orang asing. Memang itu. Saudara. Saudara. Saya juga ngomong sama Pak Acun. Sudah ngobrol sama Pak Acun. Saudara dari ibu. Hmm. Terus. Aku juga berpikir begini. Kenapa. Dia ngelaporin ke. Siapa yang ngelapor. Bapak Leman apa. Siapa. Karena satu dari keluarga itu. Bukan. Bukan. Bukan dari keluarga. Saya. Lapor dari jalan. Jadi ibu itu. Di jalanan. Jam 1 malam. Diantar ke. Pake motor. Diantar ke kontrakan itu. Ya. Nah. Karena tahu kegiatan kita. Membantu. Mengobati. Atau membantu. Terapi. Orang gangguan jiwa. Jadi laporlah ke kita. Gitu. Kak. Saya pun kalau. Berarti bukan. Melapor tuh bukan. Bukan. Bukan keluarga dari. Bukan. Saudara ibu saya. Bukan. Di jalan. Di jalanan. Di jalanan orang lain. Di jalan orang lain. Di jalan orang lain. Kita niatnya bantu. Kalau misalnya gak ada yang lapor. Kita gak tahu bulia siapa. Kita gak tahu kampung kendal. Kita gak tahu kampung sini. Jujur. Kita gak tahu sama sekali. Karena ada yang lapor. Jadi kita. Terusuri. Kita mau niat baik sama keluarga. Ya mak. Kita mau selaturahmi sama keluarga. Kalau kayak gini kan enak. Sama-sama sevisi gitu bu. Ya kan. Sama-sama. Niatnya itu baik. Saya juga kalau tidak ada. Keputusan dari keluarga. Tidak ada persetujuan dari keluarga. Saya tidak bisa membawa. Bulia dan suaminya. Gitu. Kalau misalnya memang. Pengobatan itu ya. Support dari keluarga juga. Nanti dulu ya. Kalau masalah suami ya. Soalnya. Mungkin ya. Itu ada keluarganya ya. Ya gak masalah. Gak masalah nanti. Itu suaminya mah. Nanti ada keluarganya. Ya ya udah. Adek aku aja dulu. Soalnya. Antara dua keluarga ini. Takutnya doang gitu. Betul. Nanti anaknya tiba-tiba menghilang. Tanpa sepengetahuan si. Gak apa-apa. Suaminya ini. Nanti. Gini. Kita kan menyelesaikan ke keluarganya Bulia dulu. Satu orang. Satu orang aja dulu loh. Betul. Nanti saya cari keluarganya suaminya. Oke. Itu kalau begitu. Paham ya Bu ya. Oke. Maaf ya Bu ya. Kalau tadi saya juga ini. Maaf ya. Maaf ya. Ya. Saling memaafkan juga. Soalnya kan kita. Suasa panas. Suasa panas. Emosi. Betul. 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 Nanti udah oke ya, nanti anaknya itu mungkin nanti bisa dimusawarahin lagi, ya kan sama keluarga Saya percaya sama kamu, kamu dateng nyari ke alamat saya yang udah saya kasihin di Youtube Oh, saya nyari Bu, sampai Balai Desa Pisangan Jaya, saya nyari loh Terima kasih ya, oke Tauan-tauan Sekarang prosesnya gitu ya selanjutnya, gimana Liat, terus gimana ibu, gimana adek Nah, oke teman-teman, udah selesai semua, tadi kita ngobrol sama ibu, kakaknya Liat Dan udah ngobrol juga tadi, tempat ya, tempat ada perselisian Tapi memang kita udah tengahin semua dan tau tujuan kita Alhamdulillah mau ya Kak, mau ya kak ya, kita bawa ya Mau ya Nah, mau ya, Alhamdulillah ya Alhamdulillah Menurut adeknya, pengen sembuh Pengen sembuh ya, bu ya Iya, kita disini ikhtiar ya Bang Neden Kita ikhtiar, kita ikhtiar karena selama 8 tahun itu belum pernah dibawa kemana-mana Siapa tau nanti setelah pengobatan disana, kita bisa lihat Liat lagi sudah sembuh Itu yang mau diharapkan kan Amin Sekarang kita niatnya baik, doain aja yang terbaik buat Liat Nanti kalau sudah selesai semua surat menyuratnya, kabarin kita baru kita jemput Sekarang yang penting kita udah dapet persetujuan dari keluarga, dari adiknya Liat, terus dari emaknya, dari kakaknya juga semua kita udah dapet persetujuan, tinggal nanti nunggu surat menyuratnya baru kita bawa ke pengobatan Kita bawa satu-satu nih, nanti bawa Liat dulu, nanti setelah itu baru ke suaminya Karena dua-duanya itu mengalami gangguan, karena kasian kan kalau kayak gitu Takutnya nanti anak-anaknya itu yang gede itu malah, eh anaknya itu tumbuhnya itu malah, apa ya Malah jadi kebawa gitu loh, itu yang kita takutkan Yaudah mak, nanti minta tolong dilengkapi mak ya, nanti biar kita bawa ke sini, biar lebih cepat lebih baik Iya betul memang, memang si Liat dulu, nanti setelah Liat baru ya Yang penting ya kita niatnya semuanya baik ya Yaudah teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini Maaf kalau ada salah-salah kata, doain semoga lancar untuk proses Liat Saya Adi Fafi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini